selamat menikmati oke jadi disini aku udah masuk aplikasi alikomotionnya langsung aja kita klik tambah yang ini nah disini kalian atur aja kayak gini terus klik buat proyek setelah itu kita masukin audionya klik tambah pilih audio kalian pilih aja audionya terus kita tandain beatnya di detik 4 banding 20 klik disini dan di detik 504 nah untuk beat selengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi akuin aku skip aja oke ini beatnya ada aku tandain semua terus kita ke yang awal disini kita masukin fotonya klik tambah pilih media kalian pilih aja fotonya terus kita pangkas di detik 703 klik yang ini setelah itu ke move and transform pilihan nomor 3 tambahin geogram di awal di detik 4 banding 20 sama di akhir di detik 703 terus di detik 526 kita mundurin sampai 650 ketengahin klik kurva pilih kurva yang nomor 3 kita tarik ke bagian atas terus di akhir ini kita tambahin kurva yang nomor 2 kita tarik ke bagian bawah terus kita potong aja fotonya di detik 4 banding 20 klik yang ini setelah itu kita klik fotonya di detik 4 banding 20 ke move and transform kalian pilih aja yang awal ini terus tambahin keyframe di setiap beatnya sama di tengah-tengah beatnya kita tambahin keyframe juga setelah itu di detik 4 banding 20 kita geser ke bawah di keyframe yang di beatnya kita geser aja ke bawah terus di keyframe yang di tengah-tengah sini ini gak usah digeser terus disini kita tambahin kurva klik kurva pilih kurva yang nomor 3 kita tarik ke bagian atas klik yang ini pilih kurva yang nomor 2 kita tarik ke bagian bawah klik lagi pilih kurva yang nomor 3 kita klik lagi pilih kurva yang nomor 2 kita atur aja sampai di akhir kalau udah kita klik kilih kurva yang awal ke efek tambahin efek ubin atau tailors di distorsi atau work aktifin mirror terus tambahin efek ombang-ambing atau sjele di move atau transform pilih pengaturan standar yang sudut ini kita ubah jadi 90 derajat terus yang frekuensi kita ubah jadi 0,50 dan yang magnitude kita ubah jadi 8 kalau udah kita gandakan klik titik 3 ini pilih gandakan terus kita klik efek ombang-ambing yang bawah yang sudut kita ubah jadi 40 derajat terus tambahin efek ayun atau swing di move atau transform pilih pengaturan standar yang frekuensi kita ubah jadi 0,50 terus yang sudut 1 kita ubah jadi min 1,5 dan yang sudut 2 kita ubah jadi 1,5 terus kita klik foto yang kedua yang didaktif 4 banding 20 ke efek tambahin efek ubin aktifin mirror terus tambahin efek ombang-ambing terus tambahin efek pemindahan acak di move atau transform pilih pengaturan standar yang magnitude kita ubah jadi 650 tambahin curve frame di awal terus di detik 5 banding 28 kita ubah jadi 0 kita ngawin klik kurva pilih kurva yang nomor 3 kita tarik kayak gini kita full-in aja terus di scatter kita ubah jadi 200% tambahin curve frame di awal sama di akhir di detik 5 banding 28 kita ubah jadi 0 dan di detik 6 banding 12 juga kita ubah jadi 0 disini kita tambahin curve frame nomor 3 kita full-in terus yang di akhir kita tambahin curve frame nomor 2 kita tarik ke bagian bawah kalau udah kita tambahin efek ayun yang frekuensi kita ubah jadi 0,80 terus yang sudut 1 kita ubah jadi min 1,5 dan yang sudut 2 kita ubah jadi 1,5 terus tambahin efek omblah ngambing yang sudut kita ubah jadi 90 derajat terus yang frekuensi kita ubah jadi 0,50 kalau udah kita gandakan aja efek omblah ngambingnya klik titik 3 ini pilih gandakan kita klik efek omblah ngambing yang bawah yang frekuensi kita ubah jadi 2,00 terus sama magnitude kita ubah jadi 0 tambahin curve frame di dentik 5 banding 10 yang di awal kita ubah jadi 100 ketengahin klik kurva pilih kurva nomor 3 kita tarik sedikit terus kita tambahin efek blur atau motion blur di blur kalau udah di detik 703 ini kita tambahin foto lagi kita pangkat sampai detik 9 banding 18 klik yang ini kalau move and transform pilih yang nomor 3 tambahin curve frame di detik 722 di detik 803 kita zoom sampai 1200an terus di detik 813 kita zoom sampai 1300an dan di detik 9 banding 00 juga kita zoom sampai 1400an terus di akhir di detik 9 banding 18 kita mundurin sampai 1080 terus ketengahin klik kurva pilih kurva yang nomor 3 kita tarik ke bagian atas terus kita salin aja klik titik 3 ini pilih salin kurva terus kita geser selesai kita tempel klik titik 3 ini pilih tempel kurva ke semua bingkai utama setelah itu pilih yang awal tambahin curve frame di awal di detik 703 dan di detik 722 terus di setiap bingknya kita tambahin curve frame di tengah-tengah sini di detik 7 banding 27 kita tambahin curve frame di detik 808 kita tambahin terus di detik 8 banding 21 dan di detik 909 kalau udah di detik 7 banding 22 kita geser ke bawah di detik 803 juga kita geser ke bawah terus di detik 8 banding 13 kita geser di detik 900 dan di akhir di detik 9 banding 18 kalau udah ke awal disini kita tambahin curve frame nomor 2 kita tarikan bagian bawah terus klik yang ini tambahin curve frame nomor 3 kita tarikan bagian atas klik lagi pilih curve frame nomor 2 dan klik lagi pilih curve frame nomor 3 kita tambahin aja sampai di akhir kalau udah kita potong-potong aja fotonya mulai di detik 7 banding 22 klik yang ini kita potong sampai di akhir sampai di detik 900 terus kita klik foto yang di detik 703 ke efek tambahin efek ubin active in mirror tambahin curve frame di detik 7 banding 13 di akhir kita ubah jadi 1200 ketengahin klik curve frame nomor 2 kita tarik aja kayak gini terus tambahin efek ayun yang sudut 1 kita ubah jadi min 2,5 dan yang sudut 2 kita ubah jadi 2,5 setelah itu tambahin efek ombang ambing yang sudut kita ubah jadi 90 derajat terus sampai kenitut kita ubah jadi 0 tambahin curve frame di akhir di awal kita ubah jadi 100 ketengahin klik kurva pilih kurva yang nomor 3 kita tarik sedikit setelah itu tambahin efek pemindahan acak kita ubah jadi 0 tambahin curve frame di detik 7 banding 13 di awal kita ubah jadi 650 ketengahin klik kurva pilih kurva yang nomor 3 kita fullin aja kayak gini terus yang scatter kita ubah jadi 0 tambahin curve frame di detik 7 banding 13 yang di awal kita ubah jadi 200% ketengahin tambahin curve frame nomor 3 terus kita fullin kalau udah tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya pilih pengaturan standar kita tambahin curve frame di akhir di detik 7 banding 22 yang di awal kita ubah jadi 1,00 terus ketengahin tambahin curve frame nomor 3 kita tarik ke bagian atas terus tambahin efek blur kalau udah kita salin aja efeknya klik titik 3 ini pilih salin efek terus kita gandakan aja fotonya klik yang ini pilih gandakan satu layar setelah itu kita klik aja foto yang atas ke efek klik efek ubin taban curve frame di awal terus yang di tengah ini kita ubah jadi 2300 ketengahin di awal kita tambahin curve frame nomor 3 kita tarik kayak gini terus tambahin efek pixel light di distorsi atau work kita ubah jadi 30 tambahin curve frame di tengah di detik 7 banding 13 di awal kita ubah jadi 1 dan di akhir juga kita ubah jadi 1 ketengahin klik kurva pilih kurva yang nomor 2 di awal kita tambahin kurva yang nomor 3 yang skema kita ubah jadi 100% terus ke blending and opacity tambahin curve frame di awal di akhir kita ubah jadi 0 kalau udah kita tempel aja efek yang kita salin tadi di foto yang berikutnya klik fotonya ke efek klik titik 3 ini pilih tempel efek kita tempel sampai di foto yang akhir terus kita balik aja foto yang di detik 7 banding 22 klik fotonya terus klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas pilih balik secara horizontal terus kita balik juga foto yang di detik 8 banding 13 terus kita tambahin foto lagi di detik 9 banding 18 kita pangkas di detik 12.03 klik yang ini di detik 12.03 kita tambahin foto lagi kita pangkas sampai detik 14 banding 14 klik yang ini terus kita tambahin foto lagi kita pangkas sampai detik 16 banding 20 klik yang ini setelah itu kita klik aja foto yang kedua yang di detik 12.03 ke move and transform pilihan nomor 3 tambahin keyframe di detik 12.20 di detik 13.00 kita mundurin sampai 900an terus di detik 13 banding 10 kita mundurin sampai 800an dan di detik 13 banding 27 kita mundurin sampai 700an terus di detik 14 banding 14 kita zoom lagi sampai 1080 terus kita tengahin klik kurva pilih kurva yang nomor 2 kita tarikan bagian bawah terus kita salin klik titik 3 ini pilih salin kurva setelah itu kita tempel klik titik 3 ini pilih tempel kurva ke semua bingkai utama kalau udah kita potong-potong aja fotonya mulai di detik 10.07 klik yang ini kita potong sampai di foto yang akhir sampai di bit yang akhir kalau udah ke awal ini kita rapiin aja fotonya klik kayak gini geser ke atas yang ini juga kita geser ke atas terus kita tempel lagi aja efek yang kita salin tadi di detik 9 banding 18 klik fotonya ke efek klik titik 3 ini pilih tempel efek terus kita gandakan klik yang ini pilih gandakan satu layar selain itu kita tempel juga di detik 12.03 dan di detik 14 banding 14 kita tempel terus kita tempel juga di foto yang di detik 15 ke sampan di detik 15 banding 13 dan di detik 15 banding 23 kita balik aja foto yang di detik 504 sama foto yang di detik 5 banding 23 kalau udah ke awal kita klik aja foto yang di detik 703 yang di atas ke efek kita salin efeknya klik titik 3 ini pilih salin efek terus kita tempel ke foto yang di detik 9 banding 18 klik foto yang atas ke efek kita hapus aja efeknya terus kita salin kita tempel efeknya klik titik 3 ini pilih tempel efek setelah itu ke blending and opacity tambahin ke frame di awal di akhir kita ubah jadi 0 kita gunakan juga foto yang di detik 12.03 terus klik foto yang atasnya ke efek kita hapus efeknya kita tempel terus ke blending and opacity tambahin ke frame di awal di akhir kita ubah jadi 0 foto yang di detik 14 banding 14 juga kita gandalkan klik foto yang atas ke efek kita hapus efeknya terus kita tempel setelah itu ke blending and opacity tambahin ke frame di awal di akhir kita ubah jadi 0 di detik 15 kesempat kita ubah jadi 0 kalau udah ke awal kita klik foto yang di detik 10.07 ke efek tambahin efek ubin aktifin mirror kita tambahin ke frame di detik 10 banding 10 terus di awal kita ubah jadi 2000 di akhir juga kita ubah jadi 2000 ke tengahin klik kurva pilih kurva yang nomor 2 kita tarik aja terus di awal kita tambahin kurva yang nomor 3 kita tarik aja setelah itu tambahin efek ombang ambing yang sudut kita ubah jadi 180 derajat tambahin ke frame di awal di akhir kita ubah jadi 90 derajat ke tengahin klik kurva pilih kurva yang nomor 3 kita tarik sedikit terus yang frekuensi kita ubah jadi 5,00 dan yang magnitude kita ubah jadi 20 tambahin ke frame di akhir di awal kita ubah jadi 350 ke tengahin klik kurva pilih kurva yang nomor 3 kita full in kayak gini terus tambahin efek ayun yang frekuensi kita ubah jadi 6,68 yang sudut 1 kita ubah jadi min 17 tambahin ke frame di awal di akhir kita ubah jadi 0 ketengahin klik kurva kita tambahin kurva yang nomor 3 kita tarik sedikit selatih yang sudut 2 kita ubah jadi 17,0 tambahin ke frame di awal di akhir kita ubah jadi 0 ketengahin tambahin kurva yang nomor 3 kita tarik sedikit selatih tambahin efek buram gerak terus tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya pilih pengaturan standar kita tambahin ke frame di akhir di awal kita ubah jadi 1,00 ketengahin klik kurva pilih kurva yang nomor 3 kita tarik ke bagian atas terus kita salin aja efeknya klik titik 3 ini pilih salin efek kita tempel ke foto yang berikutnya klik fotonya ke efek klik titik 3 ini pilih tempel efek kita tempel sampai di detik 10.26 terus kita balik foto yang di detik 10.07 dan yang di detik 10.26 terus disini kita klik aja foto yang di detik 16.06 kita tempel efeknya dan yang di detik 16.11 kita balik aja foto yang di detik 16.11 kalau udah ke awal kita klik aja efek yang di kita klik aja foto yang di detik 9.00 terus kita salin efeknya kita tempel di detik 11.14 dan yang di detik 11.24 terus kita balik aja foto yang di detik 11.24 setelah itu kita tempel di detik 12.20 kita klik aja efek pemindahan acak klik titik 3 ini pilih gandakan setelah itu kita salin klik titik 3 ini pilih salin efek kita tempel ke foto yang berikutnya kita tempel sampai di detik 13.27 terus kita ke awal kita klik aja foto yang awal ke blending in opacity tambahin keyframe di awal dan di detik 1 banding 8 yang di awal kita ubah jadi 0 ketengahin klik kurva pilih kurvain nomor 3 kalau udah kita tambahin bentuk di detik 406 klik tambah pilih yang persegi setelah itu kita fullin klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas pilih isi area komposisi terus kita pangkas di detik 504 klik yang ini setelah itu ke efek tambahin efek salin latar belakang atau copy background di lainnya terus tambahin efek ubin aktifin mirror dan tambahin efek lengkungan gelombang di distorsi atau wear pilih pengaturan standar tambahin keyframe di awal di detik 406 di detik 4 banding 20 kita ubah jadi 1,10 dan di akhir kita ubah jadi 2,00 ketengahin klik kurva pilih kurvain nomor 3 terus di awal kita tambahin kurvain nomor 2 yang sudut kita ubah jadi 114 yang jarak kita ubah kita ubah jadi 10,0 terus sampai di hitung kita ubah jadi 6,3 tambahin keyframe di detik 4 banding 20 di awal kita ubah jadi 0 di akhir juga kita ubah jadi 0 ketengahin tambahin kurva yang nomor 3 kita tarik aja kayak gini terus di awal kita tambahin kurva yang nomor 2 kita tarik aja kayak gini kalau udah kita gandakan klik titik 3 ini pilih gandakan kita klik efek lengkungan gelombang yang bawah yang sudut kita ubah jadi 58 terus kita balik aja foto yang di detik 12 banding 20 dan yang di detik 13 banding 10 oke kalau udah kita save klik tanda pon yang ada di wajah kanan atas klik export oke kalau udah kita lihat hasilnya kalau udah kita klik simpan oke segitu aja tutorial dari aku semoga kalian paham thanks for watching see you in the next video see you in the next video see you in the next video